Seorang warga dusun Teluk Tewah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka bekas gigitan di bagian wajah. Diduga korban tewas diserang binatang buas. Penemuan jasad asnah di Kebun Singkong membuat gempar warga desa Luwuk Bunter, kecamatan Cepaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin sore lalu. Wanita 63 tahun tersebut tewas mengenaskan dengan luka bekas gigitan di bagian wajah. Diduga korban tewas akibat diserang hewan buas. Sebelumnya korban berpamitan ke Kebun Singkong, namun hingga sore tak kunjung pulang. Keluarga kemudian mencari dan menemukan korban dalam kondisi tewas. Menanggapi hal tersebut, pihak BKS Deapos Sampit tengah menelusuri penyebab kematian korban. Namun belum bisa dipastikan apakah korban tewas akibat diserang binatang buas atau bukan. Hal tersebut akan kami coba terusuri lebih dulu. Kami tidak berani menyebutkan korban diserang oleh satu waliar sebelum kami bisa memastikan kejadian tersebut. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak proses otopsi korban. Jenasa korban pun langsung dimakamkan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, melaporkan.